Welcome back to Zoomin, ngezoom abis Sekarang gue sudah bersama Isabel, halo Nah Isabel ini adalah owner disini betul? Iya betul Makanya omongannya ada 2 disini, boleh sebutkan omongnya? Itu ya Marco, itu suami saya, yang owner kedua Nah Dozo Cafe ini namanya Bozo, nah itu Bozo itu dari mana? Itu namanya kepleses dari bahasa Jawa, dari kata Bojo Karena Bojo saya kan emang orang Jawa Jadi Bojo dari kata Bojo, yang artinya? Suami, istri Lucu ya, maksudnya dari kata Bojo terus dipleseskan jadi Bozo Nah untuk di Bozo Cafe ini sendiri, sebenarnya makanan atau senator yang ada disini itu apa? Kita disini mau menyatukan 2 budaya kuliner, ada masakan Indonesia dan juga ada masakan Sweden Kalau untuk kue-kue, kita ya pakai banyak resep dari Swedia Kita juga ada masakan, ya makanan berat seperti Bakso, waktu Swedia Dan juga dari Indonesia kita ada sate dan kopi kita itu semuanya dari Indonesia Sebenarnya dari latar belakang, misalnya sama suaminya sendiri itu memang ada latar belakang chef kah? Enggak ada Aku mau bikin aja gitu bisnis kulit Iya, kita memang agak berani banget, karena sebelumnya suami saya juga gak begitu suka ngopi sebelumnya Oke Tapi sebenarnya dengan kenalan sama saya dia makin menec, dia tarik untuk ngopi Dan akhirnya dia yang memutuskan untuk jadi barista juga Jadi dia sudah ambil kursus barista juga sebenarnya Oke, nah kalau untuk masakan itu sendiri ya, apakah ada chef lagi kah? Atau memang Isabel dan Musa ini yang turun langsung? Iya itu kita yang turun langsung disini Langsung loh dari ownernya langsung yang serve dan memasak gitu semuanya Iya, sekalian karyawan disini Oke, nah kalau untuk makanan disini itu ada berapa jenis sih? Berapa jenis makanan? Iya, untuk makanan berat cuma ada tiga Yang ada itu veggie burger, kita ada bakso, Bakso Swedia, sama sate Dan itu semuanya vegetarian Oh itu vegetarian? Iya Oke, nah abis ini gue masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Isabel Tapi sebelumnya mau ada berita dulu nih dari Bayu Iskat Yang katanya dia mau bikin film terbarunya Seperti apa sih filmnya? Kita lihat seperti ini Jika kamu penggemar youtube pasti sudah tidak asing dengan youtuber yang satu ini Bayu Skak Cowok yang memiliki nampel lengkap Bayu Eko Moktito ini Sedang menjalani kesibukan barunya mengharap sebuah filmnya sendiri yang berjudul Yowis Ben Film yang akan diproduksi Star Vision ini bercerita tentang empat anak muda geek di sekolah yang membentuk sebuah band karena ingin populer Bayu mengatakan bahwa naskah film yang ditulisnya sendiri ini mengusung genre drama komedi Pria yang telah mendapatkan penghargaan go to play button dari youtube ini mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah suka menulis naskah film sejak lama Awalnya ia hanya menulis cerita tentang menculikan namun disayangkan idenya tersebut ditolak karena takut berdampak negatif Dan kemudian Bayu mencoba menulis lagi dan akhirnya naskah film Yowis Ben ini pun diterima Keunikan dari film Yowis Ben ini adalah menggunakan 80% bahasa Jawa Hal tersebut dikarenakan channel youtube Bayu Skak sendiri menggunakan bahasa Jawa lho Bayu mengatakan bahwa ia ingin melestarikan bahasa tersebut melalui film Selain Bayu Skak sendiri yang bermain di film ini ada juga Joshua Suherman dan salah satu youtuber yakni Kevin Hendrawan Film yang akan disuradarai oleh Fajar Nugros ini akan mulai syuting pada tanggal 25 Agustus 2017 Well semoga berhasil ya Bayu Terima kasih telah menonton!